Hai guys, tebak gue lagi dimana sekarang? Clunya tinggi nanjak di Indonesia. Kalau kalian tebak gunung, kalian bener. Tapi ini bukan sembarang gunung. Ini adalah gunung sampah. Tepatnya di TPA Kebun Kongo, Lombok. The Dorolueg Garty. The Dorolueg Garty. Tau nggak? Butuh 450 tahun untuk sampah plastik terurai. Jadi kalau saya buang ini sekarang, ini akan terurai tahun 2473. Dan setiap tahunnya di Indonesia, ada 5,4 juta ton sampah plastik. Jadi kita harus apa? PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Jadi gue lagi di Lombok, mau ngadirin acara soft launching pabrik, yang katanya punya solusi buat sampah plastik. Let's go! PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Kami juga berterima kasih kepada Pak Takar Sahoko, yang sudah membantu kami, menyelenggarakan soft opening pabrik kami hari ini. PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Saya menghimbau kepada semua orang, untuk memilah sampah dari supri. loh promising! Ladies & gentlemen, the Block Solutions Nomowo factory is ofisially launched on 3, 2, 1! Ini baik luckily anda bersenenggirkan dengan Block Solution dan ini 2 yang telah dibuat di Lombok hari ini? Biasanya, ini adalah perusahaan perusahaan. Mereka menjaga diri sendiri. Menurutuk mereka, menurutuk mereka, menurutuk mereka, jika mereka harus berhubungan dengan indonesia. Ini adalah teknologi. Berapa perusahaan di Finlandia dan Indonesia? Oke. Kita ada semua. Kita tidak bisa menghabisi seluruh hari di sini, bukan? Out of the five tersebut 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 di dunia, tersebut 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 di Finlandia. Jadi, kita ada banyak perspektif dengan ekosistem tersebut tersebut. Kenapa menurutuk Klasroom of Hope? Kami mempunyai sangat kemampuan program di Konsulat General di Bali. Kami dapat membantu kemampuan projekte. Kami menemukan Duncan dan Klasroom of Hope. dan mereka, mereka tersebut, mereka merupakan program yang sangat menyenangkan. Karena mereka membuat raya di tempatan, untuk menolong kemampuan untuk menolong kemampuan untuk menolong kemampuan kemampuan yang mereka memperkati dengan kemampuan kemampuan yang menciptakan. Kemampuan 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 kemampuan. Jadi, It would kick-start the whole thing, I guess. Exactly, and Classroom of Hope has really been a driving force then to bring Block Solutions into Lombok. Including now we're here at the soft opening of the factories. I have to ask you in person about Block Solutions. Well, at Block Solutions, we believe in building a sustainable future for people and planets. And how we do that is by manufacturing, as you can see, Lego-style blocks out of recycled plastic that could be used to build schools, homes, toilets and many other structures in a sustainable way. Okay. Why should I choose this over a traditional block, I guess? If you look at the benefits of the blocks, well, first of all, it's using the circular economy. So we're taking plastic waste and out of the environment, we're turning it into a value stream that we can turn it into blocks that build schools and homes, etc. So it's 10 times lighter. And because it's so much lighter, it's earthquake-resistant. A lot of benefits, impact benefits, that are coming from this. In terms of cost, I guess it is higher than the conventional blocks. Correct. Yeah. You know, recycled plastic waste is expensive. And whilst the cost is more expensive compared to conventional building materials, the benefits far outweigh the cost. You know, especially as I mentioned before, you're building so much more efficiently. I agree. You're reducing your carbon footprint significantly. Exactly. Why Lombok? Lombok is a beautiful, beautiful island. In 2018, they were struck by three major earthquakes here. And we started realizing that, you know, the amount of rubble and concrete that was falling over because of the earthquakes taking lives, we needed to go and find a better solution. And block solutions for us came out on top, which is technology from Finland. You are standing in the world's first brand new factory using block technology in the world. Hello, hello, Pak Jimmy. Mama datang di Lombok. Pak Jimmy, sepengetahuan saya, di Indonesia, pabrik-pabrik seperti ini itu jarang. Jadi dari pemikiran pembuatan ini sampai akhirnya jadi nih kita berdiri dalam sini, itu berapa lama? Lima tahun, 2018. Gempa bumi. Itu awal mula perjalanan kita untuk mikirin apa sih solusi yang ada di luar sana yang kita bisa gunakan untuk kemudian mengolah sampah plastik sampai jadi bahan baku untuk bahan bangunan. Ini mesinnya ya? Ini mesinnya? Nah, supabrik ini kita proyeksikan punya dan mengoperasikan tiga mesin injeksi, tapi untuk tahap pertama kita operasiin satu. Oke, cara kerjanya gimana nih? Kalau idenya kami adalah bagaimana menggunakan bahan baku yang dibuang ke lingkungan. Berarti yang diambil dari TPA mungkin? Salah satunya, salah satunya. Namun demikian itu perlu proses juga. Harus diproses dulu, karena dari bahan baku ini sendiri yang kemudian dibuang kebanyakan ke tempat pembuangan sampah atau pembuangan akhir, itu sudah dalam kondisi tercemar kan? Coba kamera lihat ini nih. Nah, ini warnanya hijau tergantung dari bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya kebanyakan plastiknya warna hijau, nanti jadi pelletnya warna hijau. Nanti kalau biru, warnanya biru. Kalau kemudian dicampur, warnanya hitam. Oke. Nah, ini kemudianlah yang kami menjadikan feedstock. Oke. Jadi bahan baku untuk mesin kami, makanan mesin injeksi kami, yang kemudian akan diisap, naik ke sana, lalu... Dia masuk ke sini dulu nih? Masuk ke sini. Ini apain? Dia, supaya ada moisture-nya itu, kalaupun ada lembab-lembab kayak gitu, sudah nggak ada lagi. Oke. Jadi kayak di-dryer, di-drying dulu ya, dikeringkan. Oke. Diisap nih, sama pipanya, naik ke sana. Nah, dari sinilah proses injeksi itu berlangsung. Jadi ini, masuk dia, turun ke bawah. Nah, nanti yang mengalir ke sana itu sudah dalam bentuk plastik yang leleh. Oke. Nah, plastik yang leleh itulah yang kemudian mengisi cetakan. Ini namanya cetakan. Atau mold lah, bahasa ininya, teknisnya. Masuk ke dalam mold, mengisi mold-moldnya untuk mencetak bloknya. Setelah bloknya nanti jadi, ini moldnya akan kebuka. Kebuka, nanti kelihatan tuh bloknya. Nah, ketika bloknya sudah kelihatan, itu ada yang di atas, kayak antena TV itu. Nah, itu nanti dia ngambil bloknya, dibawa ke sini, ke conveyor belt. Jadilah ini. Yuk, kita lihat hasilnya nih. Fun fact-nya adalah, blok ini, 3,38 itu sama dengan 3,8 kilo sampah plastik yang kita recycle. Berarti one-to-one dong. Betul. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Karena setiap hasil residunya ini nanti, yang ini kan residunya nih, nanti balik lagi, jadi bahan baku lagi. Jadi zero waste. Wow. Gitu loh. Nah, ini bisa produksi berapa kayak ginian dalam sehari atau sebulan? Kita sudah hitung dengan kapasitas mesin kita, dengan shift-nya juga ada 3 shift dalam 1 tahun. Nah, itu bisa buat blok 350 ribu blok per tahun. Bloknya sendiri 350 ribu itu, kalau kita jadikan rumah nih, rumah sederhana lah ya, 30 meter persegi lah kira-kira, itu sekitar 600-an. 600 unit. Ya, studio house gitu ya, dari sampah. Sampah. Sampah plastik ya? Sampah plastiknya. Kalau di Lombok sendiri itu ada, namanya kebun Kongo, itu TPA, yang paling gede lah, regional tingkatnya. Setiap hari yang masuk sampahnya, itu 30 ton per hari yang masuk. Yang keluar, maksudnya yang plastik yang diambilin, itu cuma 2-4 ton loh. So, beban sendiri, kalau kita bandingkan dengan bangunan yang dibuat dari bataku misalnya, itu dia 10 kali lipat lebih ringan loh. Kita kan biasanya kalau pakai bataku itu di semen lagi, di aci atau di apain lagi, ini tidak memerlukan itu semua. Jadi, untuk rumah, seminggu. Fully furnished ya, kita ngomongin ya. Fully furnished. Itu seminggu udah selesai. Dan itu pun, kalau kita masukin semua pekerjaan interior itu, ya nggak nyampe 2 minggu juga kelar. Pasti juga ada concern orang, ini terbuat dari sampah, ada bau gitu. Coba deh, coba dong. Hal-hal biasa gitu kan. Coba dong. Nggak ada. Nggak ada. Jadi, udah mau jelasin in detail, mau nunjukin saya mesinnya. Terima kasih banyak. Produk-produknya. Doakan kami supaya bisa terus bisa kontribusi untuk negeri ini. Amin. Terima kasih telah menonton! Disaster Relief, atau di negara di budaya yang berkembang. And so, because of the focus of Classroom of Hope, their focus was targeted towards schools, and making sure that children could get back into school as quickly as possible. So, how many have you built in Indonesia already? So, in Indonesia, we built our first block school in 2021 at Tamansari. Tamansari. Yeah. Okay. And since then, we've built 17 schools. 47 classrooms in total, 20 toilets, and we've also branched out into homes as well. We've built 4 block homes here in Lombok as well. I heard the building process from the block guys, that it's not that difficult. No, well you can build a classroom in as little as 2 weeks. So once the foundations are there, these walls, the block walls go up in literally days. So quick, kids are back into education and learning in a safe, comfortable environment within 2 weeks. Selamat pagi, Pak! Eh, kalau siang-siang lebih enak kelas disini apa kelas disitu? Sini! Jadi mau sekolah disini apa disitu? Sini! Selamat pagi, Pak! Mungkin lebih jelasnya bisa saya ceritakan sedikit ya, kronologis, bagaimana situasi di saat itu. Jadi ketika gempa 5 Agustus tahun 2018, ini udah rata bangunan ini. Jadi kita belajarnya di tenda. Nah jadi di tenda, di persawahan ya, di persawahan kita belajar. Jadi mebeler yang selamat, yang masih dipakai kita angkut disana belajar. Ya, jadi karena belajar di tenda ya, situasinya jauh sekali beda. Ya, jadi kurang nyaman lah. Perbedaannya apa, Pak? Antara sekolah atau kelas yang dibangun sama si block ini? Kalau dari kenyamanannya lebih nyaman ini. Lebih adem ya, betul. Lebih adem? Lebih adem ya. Jadi menurut Bapak ini cocok ya? Ya, cocok sekali. Lombok Utapi sangat cocok nih. Ya, sangat cocok dia. Sangat cocok dia. Sangat cocok dia. My real hope is that they could, you know, scale it up here in Indonesia. And then scale it up also globally. Okay. Because this is not a solution that, you know, only applies to Indonesia. Regarding the future. Well, I think, you know, this just opens everyone's eyes to what's possible. Kita masih terus harus mengembangkan tata kelola persampahan yang lebih baik dari mulai hulu sampai ke hilir secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kita berharap keberadaan pabrik ini akan menjadi trigger bagi terbangunnya pabrik-pabrik pengelolaan plastik lainnya. And these innovative new technologies that are coming out is going to shift that change. Saya inginnya melihat bahwa pabrik ini juga ada di Sumatera, di Jawa. Jadi nggak usah nanti yang mau bangun di Jawa, sampai dari Lombok. So, over the next 10 years, we want to deliver on what we started here. And once we finished building all of those 600 classrooms, we will have removed 888 tons of plastic from the local environment. Kalau bisa sih, ya semua sekolah di NTP bangun seperti ini. Kalau yang saya rasakan sendiri. Ini akhir dari perjalanan gue ke Lombok. Banyak banget yang gue pelajari tentang sampah, limbah plastik, dan pengolahannya. Dari kemarin di TPA, ke pabrik Blok Solution, ke event launching Blok Solution, sampai ke sekolah yang dibangun dari bloknya Blok Solution. Semoga ini bisa direplikasi di banyak provinsi, dan semoga ini bisa jadi awal mula kesadaran kita semua untuk bangun sekolah-sekolah yang nyaman, dan adik-adek semua itu bisa belajar dengan baik. Dengan itu, teman-teman, kita say goodbye yuk! DAAA!